Intro Shalom saudara yang terkasih, senang berjumpa dengan anda kembali hari ini. Mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Tuhan terima kasih untuk kebaikanmu dan penyertaanmu dalam setiap kehidupan kami. Kami memerenungkan firman Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Sresus. Haleluya, amin. Kita akan membahas dalam pengkotbah 1 ayat 12 sampai ke 18 saudara. Kita baca ayat 12, 13, dan 14. Aku pengkotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelakan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesiasiaan dan usaha menjaring angin. Jadi sepenulis di sini mengungkapkan apa yang dia selidiki di dunia ini, baik pengetahuan yang tinggi, wawasan yang luas, tidak menemukan kepuasan saudara. Bahkan di ayat ke-14 dikatakan bahwa seperti usaha menjaring angin. Menjaring angin itu adalah perbuatan yang sia-sia pastinya. Jelas sia-sia. Kita menjaring tidak ada yang tertangkap gitu saudara. Beda halnya kita menjaring ikan, ada bentuknya, kita bisa raba gitu saudara. Tapi jangan salah persepsi kita membaca ayat ini. Jadi semuanya sia-sia, kita gak mau kerja apa-apa, kita males-malesan aja. Dibilang di sini, hidup sia-sia, sudah pasti ini lebih salah lagi pengertiannya. Kita manusia ini memang sulit untuk berada di kata puas. Sudah di titik tertinggi pun pasti ingin lebih tinggi lagi. Makanya ayat ini, kita baca ini mengingatkan kita. Bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita akan pergi dan meninggalkan semuanya. Jadi harus belajar dengan kata bersyukur. Kita boleh punya ambisi saudara, tapi jangan menjadi pribadi yang ambisius. Ambisius itu apa yang kita mau harus kita dapat bagaimanapun caranya. Buruk itu pun caranya kita harus dapat. Itu tidak baik bapak-bapak saudara. Tindakan ini yang disebut dengan sia-sia. Karena itu di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan di bawah matahari ini, mari kita libatkan Tuhan. Kita baca ayat 15. Yang bengkok tak dapat diluruskan. Dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Jadi hidup ini penuh dengan misteri. Tidak ada yang tahu ke depannya. Kapan kita harus meninggalkan dunia ini pun kita tidak tahu. Satu menit ke depan, bahkan satu detik ke depan pun kita tidak tahu saudara. Dalam ketidaktahuan kita ini harusnya membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita pergunakan waktu kita, kita isi waktu kita dengan baik. Supaya tidak ada kekecewaan, tidak ada penyesalan dalam menjalani hidup ini saudara. Kita baca ayat 17 dan 18 saudara. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Ternyata kepintaran kita, kehebatan kita, pengetahuan kita, wawasan kita, jabatan yang kita peroleh, kekuasaan, harta kekayaan, hikmat yang luar biasa. Semuanya ini bukan jawaban hidup dan tidak bisa menolong kita pada saat kita meninggalkan dunia ini. Semuanya tidak bisa menjamin kebahagiaan saudara. Dan pastinya semuanya tidak dapat mempertahankan hidup kita ini. Jadi kita ingat hari ini, Tuhan adalah segala-galanya. Di setiap nafas kita ingat Tuhan, jangan lupakan dia. Orang yang banyak harta kekayaan pun jangan lupa dengan Tuhan dengan ayat ini. Saya bilang sih kalau orang yang banyak harta kekayaan yang Tuhan sudah percayakan itu justru makin berat saudara. Kenapa? Kita dipercayakan banyak berkat oleh Tuhan. Artinya banyak tanggung jawab yang harus kita lakukan. Tuhan titipkan kekayaan itu pasti ada tujuannya. Bukan untuk disimpan saja. Bukan untuk kesenangan kita saja. Yang dititipkan kekayaan itu justru harus berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan yang lebih luas lagi. Jadi ada tanggung jawab yang besar gitu saudara ya. Yang harus dikerjakan oleh orang tersebut. Di ayat 18 tadi dikatakan, Di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati dan memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Jadi untuk menemukan arti hidup ini harus mengenal Tuhan, sang penyelamat itu dengan sungguh-sungguh. Kalau kita gak mau kenal sama sang penyelamat itu, Maka yang dialami dalam hidup ini hanya frustasi saudara. Hanya kesedihan. Karena kita tidak tahu tujuan hidup ini apa. Akhirnya hari ini saya simpulkan kita belajar bersama-sama. Lakukan segala sesuatu dengan melibatkan Tuhan. Isilah waktu kita dengan sesuatu yang baik, yang berkenan. Tidak ada yang bisa disombongkan dalam hidup ini. Karena kita semua ini semuanya akan pergi ke rumah Bapak di surga. Maka rendahkanlah hati kita di saat Tuhan memberikan kepercayaan pada kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Haleluya. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapak terima kasih. Kami kembali diingatkan bahwa hidup ini hanya sementara. Hidup ini hanya belas kasihan Tuhan saja. Mari Tuhan kami terus bersekutu lebih erat lagi dengan Tuhan. Dan mempermuliakan nama Tuhan di dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan serius, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih.